Rangkaian acara retreat atau pembekalan hari pertama anggota Kabinet Merah Putih ditutup dengan jamuan santap malam bersama di rumah makan Husein Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024, malam. Acara yang diselenggarakan setelah upacara para desenja ini dihadiri oleh jajaran Kabinet, para pemimpin TNI Polri, Taruna Akademi Militer, hingga para jurnalis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas semangat seluruh taruna TNI AD, AU, AL, serta Polri yang telah melaksanakan upacara para desenja. Presiden Prabowo menjelaskan makna dan nilai sejarah lembah TIDAR tempat di mana Akademi Militer Magelang berada sebagai simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Prabowo juga mengingatkan bahwa tempat ini pernah menjadi saksi sejarah perlawanan Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah. Presiden Prabowo turut mengenang Bukit TIDAR sebagai Paku, Pulau Jawa dan simbol keteguhan hati para taruna dan alumni Akademi Militer, tiga angkatan, dan kepolisian yang telah menapakinya. Selanjutnya Prabowo juga menyampaikan rasa bangganya terhadap Akmil yang telah melahirkan para lulusan terbaik Angkatan Laut yang kini menjadi pemimpin bangsa. Salah satunya, lulusan terbaik Akademi Kepolisian Prai Adi Makayasa yang kini memperkuat Kabinet Merah Putih adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, empat unsur TNI Prai Adi Makayasa adalah Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!